Pemirsa bagi Anda penikmat kuliner tentunya tidak asing dengan bakmi Jawa. Nah, di kota Solo, Jawa Tengah ada kedai bakmi Jawa yang diolah secara tradisional mengguruhkan arang dan tungku. Menu ini cocok sekali untuk disantap saat berbuka puasa. Berikut liputannya. Kuliner bakmi Jawa tentu tidak asing lagi bagi Anda. Menu bakmi Jawa sendiri ada dua varian, yakni bakmi godok dan bakmi goreng. Di salah satu kedai bakmi Jawa yang berada di Solo, Jawa Tengah menyediakan menu bakmi Jawa yang tetap menjaga kelestariannya dengan proses memasak menggunakan angklo dan arang. Secara tampilan, memang hampir sama dengan bakmi pada umumnya. Namun di warung bakmi Jawa di Jalan Veteran Solo ini, lebih mengutamakan rasa asli dari bakmi Jawa itu sendiri. Bumbu yang digunakan pun sama dengan membuat bakmi Jawa lainnya, seperti pala, lada, dan kecap untuk mempertahankan nilai tradisional. Kita itu mempertahankan nilai Jawanya itu, yang kedua juga cita rasanya juga akan berbeda ketika menggunakan angklo sendiri. Memang sih sedikit agak lama, cuman kita cita rasanya yang kita unggulkan sih. Diketahui pemasakan yang dilakukan secara tradisional, menggunakan arang tentunya memiliki cita rasa yang luar biasa dan berbeda. Bakmi Jawa sangat banyak peminatnya, baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Bedanya dengan toko lain, parung lain, gimana? Kalau di sini kan, apa namanya, bentuknya bentuk kas Jawa. Jadi untuk dari mulai masak, ini kan dari pakaian ngur, jadi kan beda. Kedai ini selalu ramai akan pengunjung, apalagi saat berbuka puasa, bakmi Jawa cocok sebagai menu berbuka puasa. Hanya dengan merogoh kocek 25 ribu rupiah, Anda dapat menikmati seporsi bakmi Jawa lengkap dengan minuman serta takjil yang disediakan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.